Maka kadang-kadang kita ngeliat ya, Ustadz-Ustadz yang senior ya, Hafidhahumullah Ta'ala, bagaimana mereka berda'wah? Seperti Lusad Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Syafahullah wa'afahu wa'radda'afiyatahum, bagaimana beliau berda'wah? Anak pernah ke rumahnya beliau, anak ngomong sama beliau, Ustadz-Ustadz kayaknya perlu cerita. Cerita apa? Cerita perjuangan. Bagaimana dulu, bagaimana untuk menyampaikan agama Allah ini? Sekarang baru terasa saja, bagaimana beliau diusir dari satu masjid ke masjid lainnya, Hafidhahullah Ta'ala. Sampai beliau pernah cerita ketika ngajar dulu di Dewan Da'wah, beliau naik bis dari Bogor ke Jakarta. Naik bis, beliau cerita ya gak ada yang nyambut, turun dari bis makan siang, beliau di warung di depan Dewan Da'wah. Makan di situ, habis itu beli air untuk diminum di meja kajiannya sendiri. Beliau habis kajian, sampai beliau cerita kajian, tambah rame, tambah rame, tambah banyak hadir. Tapi gak ada yang nawarin mau nganterkan, nganterkan pulang. Sekarang Ustadz, Masya Allah, untuk melihat anak, jemput, pakai mobil, Lexus, pakai patuang. Kita dikasih kemudahan sekarang siang, tapi kemudahan ini dibangun di atas perjuangan mereka dulu itu siang. Cuma kita kadang gak sadar gitu itu siang, kita gak sadar. Sehingga muncul kenal video di kita itu, 8 rupiah.